Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video ngobrol-ngobrol gitu ya Jadi di video kali ini saya ingin membicarakan mungkin ya tentang apakah PS4 ada perubahan gitu ya setelah dikasih vertical stand Dan mungkin sekalian juga yang PS3 juga ya biar nggak 2 kali bikin video gitu jadi biar sekalian gitu ya bikin videonya Nah, alasan saya menggunakan vertical stand adalah ya mungkin untuk hemat tempat gitu ya Jadi ada 2 gitu ya disini ada PS3 dan PS4 dan mungkin nanti akan nambah lagi PS5 mungkin ya Mungkin kalau ada tempatnya juga sih disini kalau cukup juga sih ya semoga aja cukup untuk PS5 Dan disini sebenarnya sih ya kalau untuk perubahan sendiri gitu yang saya rasakan adalah PS4 ini menjadi lebih panas gitu ya Karena kalau kalian tahu juga sebelumnya saya kan menggunakan kipasnya 2 gitu ya di belakang gitu Kipas eksternal gitu ya kayak kipas USB gitu di luar gitu kan Dan itu menjadi lebih dingin gitu kan untuk suhunya Tapi itu kan setelah saya menggunakan vertical stand ini suhunya kalau misalnya saya udahan gitu ya main PSnya atau udah dimatiin gitu ya PSnya Itu dinginnya jadi lebih cepat gitu dinginnya ya Jadi kalau misalnya pakai nggak pakai vertical stand gitu ya atau mungkin pakai kipas gitu walaupun pakai kipas itu dinginnya tuh turunnya tuh suhunya lebih lama gitu Tapi setelah pakai ini jadi lebih cepat gitu kan Dan kalau misalnya ditanya pakai vertical stand apa disini saya pakai yang murah ya disini saya pakai yang 40 ribu Kalau nggak salah agaknya 45 ribu kalau nggak salah jadi 80 ribu itu udah sama yang PS3 gitu Dan itu aja sih perubahannya Nah itu adalah dari segi suhu gitu Kalau dari segi game ngaruh atau nggak? Jawabannya adalah ngaruh menurut saya Karena saat saya belum pakai vertical stand itu saya main The Witcher itu lumayan gitu kan loadingnya lumayan lama gitu Setelah saya pakai vertical stand itu jadi lebih lama gitu loadingnya Nah tapi mungkin nggak kena panas juga gitu ya Dan tergantung juga sih dari gamenya setelah saya nyobain gitu ya monster hunter yang dulunya lama gitu loadingnya Dan karena ada update juga jadi lebih cepat gitu yang Iceborne kan kemarin ada update gitu Jadi ya lebih cepat loadingnya Dan mungkin karena tergantung juga sih ya dari gamenya jadi cepat atau nggaknya loadingnya mungkin tergantung gamenya Dan kalau misalnya kayak game open world kayak The Witcher mungkin ya nggak akan ada update lagi kayaknya Mungkin kalian bisa menggunakan SSD gitu biar lebih cepat juga sih ya loadingnya Dan dari ventilasi kayaknya sih nggak ngaruh juga sih ya ini nggak akan bikin PSnya jadi pengap gitu Karena di sini di bawahnya juga kayak ada lubangnya gitu gitu Dan mohon maaf ya ini PSnya kotor banget gitu Sudah lama gitu nggak dibersihin gitu Dan kalau kalian lihat sana debunya gitu ya parah banget nih Dan ya itu aja sih yang saya rasakan dari suhunya jadi lebih panas ya normal gitu kan Karena saya nggak pakai kipas juga gitu Dan dari gamenya menjadi lebih lambat gitu untuk loadingnya gitu Tapi kalau udah dimatiin ini jadi lebih cepat turun suhunya gitu Dan ya kayaknya cukup segitu doang sih ya intinya Dan kesimpulannya untuk menggunakan vertical screen ini apakah worth it atau tidak Menurut saya worth it karena harganya murah dan ya jadi lebih rapi aja lebih hemat tempat gitu ya Dan ya thanks for watching bye bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax